Sempat bersikap netral, kini pemerintah India digabarkan telah membatalkan impor minyak mentah Rusia. Keputusan tersebut diambil seusai adanya pertemuan terbatas antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri India Narendra Modi berhasil 11 April 2022. Dikatakan salah seorang pejabat Amerika Serikat, pertemuan itu murni membahas sisi positif maupun negatif dari adanya aktivitas impor minyak dari Rusia ke India. Biden menyebut keputusan India tersebut akan beribas pada melemahnya roda perekonomian negara Putin. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada berkurangnya intensitas invasi militer Rusia ke Ukraina. Mengingat beberapa hari belakangan ini, warga Ukraina gerak menjadi sasaran amuk para militer Rusia. Salah satunya terkait kabar pembunuhan masal warga sipil di Puja. Dengan melihat beberapa tragedi tersebut, Biden meminta Modi untuk membuat permintaan konkret terkait berhentinya aktivitas impor minyak dari Rusia. Juru bicara Gedung Putih, Jen Pisaki menyebut percepatan atau peningkatan impor energi dan komoditas lainnya dari Rusia tak akan menguntungkan India. Sebelumnya diketahui pada akhir Februari 2022, India memborong 13 juta barel minyak mentah dari Rusia. Hal itu dilakukan setelah Rusia memberikan diskon besar kepada India. Meski India telah memutuskan kontrak impor Rusia, namun pemerintah India menyerukan tidak melihatnya akan datang bersihkan netral dalam perang Rusia di Ukraina. Maka pemerintah India tidak saat ini untuk memakan kiri atau tidak menggantungkan sanksi apapun terhadap Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!